You are listening to Alex Nanlohi podcast, to know the Lord and to make him known. Dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Ini doa kami, kerinduan kami. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama datang beribadah, memuliakan dia, dan juga mendengarkan firmannya. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah ladang sudah menguning, ayo tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan misi, bulan PI ini, kita sama-sama didorong kembali untuk memandang sekeliling kita. Pandanglah ladang, ladang sudah menguning, dan bagian kita adalah ayo tuai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu alasan apa yang seringkali muncul di benak kita ketika tema seperti ini dibicarakan. Rasanya kalau dibicarakan tentang tema penginjilan, mungkin ada yang bilang, aduh Pak maaf, saya kayaknya bukan karunianya bukan penginjilan. Wah itu tugasnya hamba Tuhan deh. Atau mungkin ada yang berkata, aduh Pak kondisinya sedang tidak baik, sulit, ini masa-masa sensitif. Kayaknya bergabung sekarang waktunya untuk memberitakan firman, memberitakan injil. Nah tapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari bagian yang ditentukan buat kita dari Yohanes pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat 34 sampai ayat 36. Kita akan melihat ayat-ayat ini dan saya mengajak saudara, saya coba tampilkan ayatnya di depan. Kalau saudara bisa mengikuti, kita akan membaca bergantian. Yang pria akan membaca ayat 34, yang perempuan membaca ayat 35, dan kita membaca ayat 36 bersama-sama. Yang pria akan mulai bersama saya, satu, dua, iya. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama-sama. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Nanti kita akan lihat apa arti dari bagian ini. Nah, saya ingin mengajak bapak ibu saudara memperhatikan, Bahwa apa yang kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 34, sampai ayat 36 ini, Ada di dalam satu rangkaian perikot percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Di dalam Yohanes pasal 4, ayat 1, sampai dengan ayat 42. Ini adalah bagian percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Dan bagian yang kita baca tadi secara khusus percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, apa yang menarik kalau kita perhatikan? Saya ingin mengajak kita melihat, sebelum nanti kita membahas ayat 34, sampai 36, Saya ingin kita melihat apa sebenarnya yang melatar belakangi Yesus mengatakan kalimat itu. Karena itu kita perlu lihat keatasnya, nanti bapak ibu bisa lihat di Alkitab, Tapi saya juga coba memberikan gambaran. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, Kita bisa merefleksikan bagaimana sebenarnya kondisi manusia di dalam dosa. Mengapa orang butuh Injil? Saudara, percakapan Yesus dengan perempuan ini menarik sebenarnya, Karena nama perempuan ini bahkan tidak disebut, Tidak dikasih tahu sama kita ya, Siapa nama perempuan itu? Nampaknya daerah asalnya, Yaitu Samaria itu lebih menarik, Karena itu disebutkan adalah seorang perempuan dari Samaria. Itu muncul di ayat 7 dan ayat yang ke-9. Nah, kombinasi perempuan dan Samaria, Wah, itu buat orang Yahudi sebenarnya itu seperti double minority. Kenapa? Karena buat orang Yahudi, Orang Samaria itu adalah bangsa yang tidak diperhitungkan, Karena mereka separoh Yahudi. Dan apalagi ini perempuan. Jadi, udah perempuan Samaria, Wow, orang Yahudi akan look down kepada orang perempuan Samaria. Ditambah lagi, Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana diceritakan, Nampaknya perempuan ini tidak punya reputasi yang baik. Karena kalau perhatikan, Masyarakat di mana ia tinggal, Nampaknya tidak menyukai dia. Kebiasaan pada waktu itu, Orang mengambil air, Khususnya perempuan, Mengambil air kalau enggak pagi, Sekalian sore. Yang itu panas banget. Tapi perempuan ini malah datang sendirian, Tengah hari. Bolong. Sehingga kalau kita membaca terus kisahnya, Nampaknya kita bisa menyimpulkan, Bahwa kehidupan moralnya rendah. Ia pun sekarang hidup bersama seorang laki-laki tanpa menikah. Jadi ini jadi triple minority ya. Sudah perempuan Samaria, Eh hidupnya amoral. Kurang bermoral Saudara ya. Tetapi orang seperti inilah yang Yesus jumpai. Kalau Bapak Ibu membaca, Yohanes 4 ayat 1 ini, Dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau saudara mengikuti rute perjalanan pada waktu itu, Yesus bisa aja muter jalannya. Enggak mesti lewat Samaria. Tetapi dia melintasi daerah Samaria dengan satu tujuan yang jelas menurut saya. Bahwa Yesus mengetahui ada perempuan Samaria ini. Sudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kondisi kita. Dan tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan Injil. Karena manusia butuh Injil. Tidak ada yang bisa bilang, Tuhan saya ini berdosa banget, 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 Sehingga saya nampaknya tidak bisa diselamatkan. Tidak. Di sisi yang lain, Kalau saudara baca kisah sebelumnya, Yesus berjumpa dengan Nicodemus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ini seorang yang secara pengetahuan Alkitab juga sudah luar biasa. Bahkan dia kalau sekarang bisa dibayangkan seperti pengajar di sekolah teologi. Tapi, Dia pun butuh Injil. Jadi orang butuh Injil bukan karena dia, Wah sangat baik gak butuh Injil. Atau terlalu jahat gak butuh Injil. Tetapi Injil merangkul semua. Karena Tuhan Yesus datang. Untuk semua manusia. Yang sudah jatuh dalam dosa. Yang pintar, Yang mengerti banyak tentang firman Tuhan. Sudah jatuh dalam dosa. Yang sangat berdosa pun, Ya jelas di dalam dosa. Nah ini menarik untuk kita perhatikan. Bahwa Tuhan tahu kondisi kita. Dan Tuhan tahu pergumulan terdalam kita. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang dia cari. Kalau bapak ibu saudara memperhatikan perkataan Yesus kepada perempuan ini. Coba lihat sebentar di dalam Yohanes 4 ayat 16. Di sini Yesus berkata, Pergilah, Panggillah suamimu, Dan datang kesini. Saudara ini menarik ya. Disuruh panggil suaminya, Datang kesini, Dan dia ngaku ya. Aku gak punya suami. Terus kata Yesus, Benar kamu gak punya suami. Karena yang sekarang sama kamu, Juga bukan suami. Saudara, Apa yang dicari perempuan Samaria ini? Di dalam kehausannya, Tentu dia cari air, Makanya dia datang ambil air, Saudara. Tapi lebih dalam lagi, Nampaknya dia punya kebutuhan lain. Karena ada lima suami mantan, Sekarang yang keenam dan belum menikah, Bukan suami. Mungkin dia memiliki kehausan akan seksual. Dia punya kehausan akan relasi. Dan ini semua Tuhan tahu. Dan Tuhan mengungkapkan dengan pertanyaan atau kalimat tadi. Pergilah, Panggillah suamimu. Saudara, Yang dikasihi Tuhan ini hal-hal sementara yang tidak akan pernah memuaskan dia. Makanya saya katakan tadi, Apa yang dialami perempuan Samaria ini menggambarkan kondisi manusia di dalam dosa. Manusia yang selalu mencari kepuasan, Tetapi carinya dari hal-hal yang sementara. Saudara, Itu gambarannya ya, Seperti orang lagi haus banget. Apa yang dia lakukan? Minum air laut. Makin minum air laut, Makin haus. The real problem of man and women katanya ya, Is the real itself. Ini disingkat R-E-A-L. Manusia yang tidak akan terima kasih. Manusia yang tidak terima kasih. Manusia yang tidak bisa tenang. Manusia yang tidak bisa tenang. Manusia yang emptiness, yang kosong. Orang-orang yang aimless, tidak punya tujuan. Dan orang-orang yang loneliness. Orang-orang yang kesepian. Ini kondisi yang ada di sekitar kita. Ini kondisi yang ada di sekitar kita. Saudara, perhatikan. Yesus tahu kondisi-kondisi kita. Dan dalam cerita ini, Kita melihat bagaimana Yesus menjawab kebutuhan perempuan Samaria ini. Dengan menuntun dia untuk mengenalnya. Tuhan tahu kondisi kita. Dan dia rindu untuk menjawab kebutuhan itu. Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak orang. Mungkin sanak keluarga kita. Mungkin juga orang-orang yang kita kenal. Teman-teman kita. Rekan bisnis kita. Pelanggan yang datang ke usaha kita. Saudara aja kalau buka toko tahu ya. Cik ini, acik ini kalau datang pasti mau beli ini. Karena saking kenalnya begitu ya. Wah dia kalau datang nih pasti mau ngomongin ini nih. Maka ingatlah. Tuhan paling tahu. Apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan hati manusia yang kosong. Di tengah-tengah situasi ini. Yesus memberikan penegasan. Tentang apa itu penginjilan. Nah itu ayat yang kita baca tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan. Kenapa ada ayat 34 sampai ayat 36. Karena sebelumnya ada situasi yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Dan murid-murid waktu pulang membelikan makan bagi Yesus. Kaget lihat Yesus bersama perempuan Samaria pula. Lalu kemudian Yesus memberikan penegasan tentang penginjilan. Nah hari ini di tengah-tengah dunia yang membutuhkan juru selamat. Manusia yang hidup dalam kekosongan. Manusia yang hidup dalam dosa. Maka dengarkanlah penegasan Kristus. Tentang penginjilan yang perlu saudara dan saya. Saya sadari sekali lagi. Kita lihat penegasan pertama ya. Saya menulisnya ini conviction yang pertama. Keyakinan. Kita mesti tahu apa yang diyakini. Berkaitan dengan penginjilan. Perhatikan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira apa itu? Di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Yang berarti dia sudah menyelesaikan menanggung dosa manusia. Jadi apa yang menjadi tugas yang diberikan ala Bapak kepadanya? Membawa berita sukacita kabar keselamatan. Dan menjadi juru selamat. Itu yang dia lakukan. Dan perhatikan kata yang digunakan. Yesus menggambarkannya seperti makanan. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Maka perhatikan saya tulis di sampingnya. Keyakinan pertama yang saudara dan saya harus miliki. Bahwa penginjilan adalah kebutuhan mendasar orang percaya. Bukan sekadar masalah minat. Tadi kan kenapa enggak penginjilan? Ya saya kan bukan hamba Tuhan. Itu urusannya hamba Tuhan. Saya kurang minat penginjilan. Memang di Alkitab ada karunia penginjilan. Tetapi setiap orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Sebenarnya kita adalah penginjil-penginjil. Seperti pengalaman perempuan Samaria ini. Di sini Yesus memberikan penegasan. Makananku. Makanan itu hal yang mendasar. Hal yang menjadi kebutuhan. Apakah saudara sadar penginjilan itu kebutuhan diri kita? Ini agak sulit dimengerti ya. Karena kita biasanya melihat penginjilan itu seperti tugas. Tapi Yesus mau mengatakan. Makananku yang melakukan kehendak dia. Maka kalau engkau mengikut aku. Jadikanlah penginjilan seperti kamu melihat makanan. Itu kebutuhan mendasar yang harus dan mau tidak mau saudara lakukan. Tidak tergantung kita hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, sekolah teologi, tidak sekolah teologi. Tapi penginjilan adalah memberitakan kabar baik. Dan itu menjadi kebutuhan mendasar. Mengapa kebutuhan mendasar? Perhatikan penjelasan ini. Saudara, pemberitaan menginjil adalah kehendak dan pekerjaan Yesus. Yang tidak dapat ditawar dan diganti dengan cara lain. Inilah cara ala menyelamatkan manusia berdosa. Yaitu melalui setiap umatnya. Mewartakan karya keselamatan ilahi ke seluruh penjuru dunia. Ini caranya Tuhan. Pakai manusia, beritakan kepada manusia lain. Makanya kalau kita orang percaya, penginjilan itu bukan opsi. Tapi kebutuhan seperti makanan. Kadang saya mikirnya iseng ya. Apa Tuhan kurang berkuasa? Bikin aja tiba-tiba di langit tertulis ya. Yohanes 3 ayat 16. Jadi semua orang percaya, lihat wah langit begitu. Tapi bukan begitu cara Tuhan memenangkan dunia. Karena itu perhatikan. Dia kirim Yesus jadi manusia. Injil itu menceritakan kepada manusia yang lain. Sekarang banyak teknologi kita pakai. Tapi tetap penginjilan itu adalah ada orang yang mungkin menggunakan teknologi ataupun langsung berbicara memberitakan kepada orang lain. Evangelism adalah tell another person about the gospel. Dan itu kebutuhan utama. Saudara dan saya dipanggil kenal Tuhan. Supaya kita pun memperkenalkan Tuhan. Nah karena itu saya simpulkan begini saudara ya. Jika saudara ini menjadi Kristen yang dewasa dalam Kristus. Tidak dapat tidak. Saudara harus melakukan kehendak Bapak dong. Yaitu apa? Memberitakan Injil selama hidup di dalam dunia ini. Di bulan PI ini. Sadari. Kalimat Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Kiranya saudara yang mengaku kenal Yesus. Termasuk saya hamba Tuhan. Mengaku mengenal Yesus. Saya pun bisa berkata. Makananku ialah melakukan kehendaknya. Yaitu memberitakan Injil selama hidupku. Ini keyakinan pertama yang harus kita miliki. Penginjilan bukan hak istimewa sekelompok orang. Oh pendeta. Oh cuantau. Oh guru Injil. Oh dia yang memberitakan Injil. Saya mah apa ya. Sekarang bilangnya apa? Lecehan rengginan apa gitu ya. Pokoknya aku mah apa atuh gitu ya. Cuma serpihan rengginan katanya. No. Itu tugas gereja Tuhan. Keyakinan kedua. Di tengah-tengah dunia. Di mana banyak orang yang butuh berita Injil. Saudara perlu memiliki keyakinan kedua ini. Apa itu? Ayat 35 sampai 36. Saudara kita karena mungkin tidak biasa bertani ya. Kalau mungkin pernah jadi petani. Bapak ibu tahu dong ada dua istilah ya. Yang pertama penabur. Dia menabur. Lalu yang kedua penuai. Karena dia yang menuai atau memanen ya. Nah perhatikan kalimat Yesus. Bukankah kamu mengatakan. Empat bulan lagi tiba musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini Yesus ngomong ya. Lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Dan matang untuk dituai. Pandang sekelilingmu. Lihat. Ini adalah ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur. Yang menabur. Dan penuai yang memanen. Sama-sama bersuka cita. Apa sih maksud ayat ini? Saya simpulkan dulu. Artinya ini. Penginjilan itu masalah sekarang. Kini. Bukan nanti. Ayo menuai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan. Hal ini. Perhatikan. Saya akan coba jelaskan ayatnya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami. Kita lihat ayat 35 ini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Pada waktu itu habis nanam. Habis nabur. Itu panennya 4 bulan lagi. Sehingga ada perkataan zaman dulu. Nah ini. Tampaknya ini. Isi perkataan amsal ini telah sangat dikenal ya. Misalnya kalau orang ngomong. 4 bulan lagi tiba musim menuai. Maksudnya kalimat itu mau mengatakan bahwa tunggu lagi lah. Belum sekarang. Misalnya kalau Bapak Ibu diajak makan ya. Tapi masih kenyang. Nanti deh makannya. Waktu itu ungkapannya gitu. Eh yuk makan yuk. Ntar lah 4 bulan lagi musim menuai. Maksudnya gue makannya nanti. Ya. Bukan 4 bulan lagi makannya ya. Tapi itu ungkapan pada masa itu. Tampaknya isi perkataan ini telah sangat dikenal. Bahkan melekap dalam sanubari. Serta terungkap dalam sikap sehari-hari. Nah kalimatnya itu. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Atau lebih tepat. 4 bulan ada. Barulah musim menuai tiba. Maksudnya apa? Nanti aja. Belum sekarang. Kira-kira itu gambarannya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan. Bagi petani Palestina kuno. Interval antar waktu. Antar waktu menabur. Dan menuai. Itu namanya masa menunggu. Tunggu sampai panen tiba. Berkata masih 4 bulan lagi baru ada. Baru musim menuai tiba. Itu sama dengan ngomongnya ini. Sekarang belum saatnya. 4 bulan lagi. Musim menuai tiba. Tetapi Yesus bilang apa? Penabur dan penuai akan bersuka cita sama-sama. Apa sih maksud Yesus? Ternyata ini sudah berurat akar sejak perjanjian lama. Dimana di dalam perjanjian lama ada pengharapan eskatologis. Pengharapan akan tiba satu masa. Dimana intervalnya gak ada. Dan itu yang Yesus bilang. Sekaranglah masanya. Jangan tunggu. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayatnya ya. Salah satu contohnya misalnya di Amos 9 ayat 13 ya. Ini pengharapan eskatologisnya orang Yahudi. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Jadi yang satu menuai taunya yang sini udah membajak. Gak ada intervalnya. Gak ada waktu antara. Menunjukkan bahwa ini adalah sebuah masa yang sangat-sangat subur. Perhatikan ya. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur. Penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur. Baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini gambaran tuayan yang besar. Bayangkan kalau masa menuai, menabur sama menuai itu overlapping. Perhatikan lagi ya. Mungkin bisa lebih jelas di Imamat 26. Imamat 26 ini mengatakan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Dan diam di negeri, di negerimu dengan aman tentram. Bayangkan ini masa-masa yang dulunya mesti ditunggu. Yesus bilang sekarang gak ada tunggu-tunggu. Kamu bahkan akan menuai di tempat yang kamu tidak tabur. Jadi ini pengharapan eskatologis orang Yahudi. Bahwa menabur dan menuai. Menanam dan memetik hasil. Akan terjadi secara berturut-turut. Terjadi dengan cepat. Dan hampir pada waktu yang sama. Akan ada kesuburan begitu rupa. Sehingga tidak ada lagi masa-masa penantian seperti dulu. Jadi apa maksud kata-kata Yesus tadi? Sederhana. Kata-kata Yesus tidak punya arti lain. Kecuali merupakan suatu pernyataan dan penegasan bahwa saman emas itu sudah tiba dengan kehadiran Yesus. Saman Allah telah datang. Yaitu saman ketika firman diucapkan, benih ditaburkan dan panen segera datang. Ini yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau kita bilang tunggu deh nanti deh kalau suasananya lebih baik baru penginjilan. Yesus berkata sekaranglah the best time to do it. Ini dalam Yohanes 4. Coba lihat aplikasinya ya. Sekarang dan sampai kapanpun bukan lagi masa menunggu. Kadang-kadang kita ngomong begitu ya. Penginjilan nunggu dulu nih sampai kondisi lebih baik. Penginjilan tunggu dulu sampai suasana kota Jakarta lebih tenang, lebih aman. Tunggu dulu penginjilan kalau sudah tidak ada lagi ancaman beribadah. Kalau tidak ada lagi isu-isu seputar Sarah. Tunggu deh supaya tidak ada lagi resiko aniaya. Dan bagi upaya-upaya pemberitaan injil. Tunggu deh sampai tidak ada lagi kebencian dunia terhadap Kristus. Kalau begitu prinsip kita tunggu deh nanti aja deh kalau sudah tenang, sudah aman. Sampai kapanpun saudara gak beritain injil ya. Karena suasana gak akan tetap, tetap gak akan sampai pada kestabilan yang sangat baik. Kecuali Yesus datang kedua kali. Jadi Tuhan mau bilang sama kita. Kita tidak hidup dalam masa menunggu. Kita telah masuk dalam masa menuai. Sekarang ini tidak ada lagi jiwa yang belum siap untuk mendengar dan menanggapi berita injil. Masalahnya bukan lagi waktu yang tepat. Karena sekaranglah waktu yang paling tepat. Sudara bukan berarti kita tidak berhikmat. Berhikmat beda ya. Tapi kadang-kadang kita nunda. Kita nunggu. Kita ngerasa belum sekarang waktunya. Waktu itu murid-murid berpikir harusnya orang Yahudi dulu fokusnya. Nanti dulu sama rianya. Tapi Yesus bilang tidak. Sekarang waktunya. Aku harus lewat sama ria. Dia ketemu perempuan ini. Dan perempuan itu bertobat. Dan apa yang terjadi? Bahkan satu kampung ikut bertobat. Kapan waktunya? Sekarang. Kalau Tuhan gerakkan hati saudara untuk memberitakan injil. Jangan tunggu-tunggu ya. Sekaranglah waktunya. Saya menuliskan sebagai kesimpulan. Keberhasilan penginjilan bukanlah bergantung pada waktu yang tepat versi kita. Tapi pada ketaatan kita mendengar suara Allah. Dan tentunya kepada kuasa Allah. Di dalam dan melalui ketaatan kita. Kadang ada dorongan-dorongan ya. Saya beberapa kali juga dalam pelayanan. Dalam kehidupan ketika jalan. Terus kayaknya Tuhan dorong. Ayolah beritain injil sama orang ini ya. Kadang-kadang kita bilang. Aduh gak tepat ini lagi di bus Tuhan. Lagi di bus ya. Tapi Tuhan bilang. Ayo cerita. Satu waktu ketemu lagi. Dengan ada anak sekolah. Saya pikir. Kok saya digerakkan Tuhan begitu rupa. Ayo ceritakan injil. Beritakan kepada dia. Kadang-kadang kita merasa. Belum sekarang Tuhan. Nanti. Tapi Tuhan bilang. Sekaranglah waktunya. Sudara yang dikasihi Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Sudah berapa lama sudara tunggu. Mungkin sekarang Tuhan bilang. Now it's the time. Beritakan injil sama keluargamu. Sama anakmu. Sama orang tuamu. Sama keluarga besarmu. Sama rekan bisnismu. Sama temanmu. Kenalanmu. Now it's the time. Dua keyakinan ini. Kebutuhan mendasar. Semua kita pemberitain zil. Yang kedua. Waktunya adalah sekarang. Apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini setelah dia berjumpa dengan Yesus. Yesus yang adalah the living water. Air hidup. Yang bisa memberikan kepuasan sejati. Maka sudara perhatikan Alkitab mencatat. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya disitu. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang disitu. Mari lihatlah disana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus. Maka mereka pun pergi ke luar kota dan datang kepada Yesus. Siapa penginjil pertama di Samaria? Perempuan amoral ini. Yang ketemu dengan Yesus. Dia datang ambil air. Begitu ketemu air hidup. Sampai tempayannya pun ditinggal. Dan apa yang luar biasa. Satu kampung. Satu kota bertobat ya. Tetapi kalimatnya di ayat 42. Kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan hai perempuan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Akhirnya semua datang kepada Tuhan. Saya tutup dengan slide ini. Pemberita Injil yang paling efektif adalah setiap kita yang sudah berjumpa dengan Kristus. Dan bahkan yang terus-menerus diubahkan untuk semakin serupa Kristus. Saudara dan saya adalah pemberita-pemberita Injil. Bukan nanti. Tapi saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk mengerti panggilan ini. Supaya akhirnya kita juga buka mata kita. Lihat sekeliling kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mungkin mereka hidup dalam hati yang kosong. Di situ saudara dan saya dipanggil. Memberitakan firman Tuhan. Injil Tuhan. Kadang-kadang kita bingung bagaimana caranya. Bisa saja saudara membawa mereka ke gereja. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi miliki kerinduan hati. Tuhan doakan orang-orang itu. Bawa mereka mengenal Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Yang saya dengar beberapa tahun lalu. Ilustrasi ini sederhana. Ketika ada seorang pelukis diminta untuk melukiskan penginjilan. Painting the meaning of evangelism. Lalu apa yang dilakukan? Pelukis ini mengambil kanvas. Dia membayangkan tentang penginjilan lalu dia mulai melukis. Apa yang dia lukis saudara? Dia melukiskan kondisi sebuah badai di tengah laut. Dia mulai menggambarkan langit yang kelam. Awan-awan pekat. Lalu ada sambaran kilat. Dia menggambarkan laut yang bergelora. Bahkan dia menggambarkan sebuah kapal kecil. Yang terhempas di karang-karang penghancur. Kapal itu hancur. Dan kemudian terlihat beberapa pelaut yang ada di kapal itu. Akhirnya memegang serpihan-serpihan kapal. Di tengah ombak yang begitu rupa. Untuk bertahan hidup. Satu-satunya gambaran pengharapan dalam lukisannya. Dia gambarkan sebuah batu karang yang menyembul dari tengah laut. Sebagai latar depan. Ada batu karang yang menyembul dari tengah laut. Dan batu karang itu seperti gambaran pengharapan. Tuhan yang adalah batu karang yang teguh. Di batu karang itu. Terlihatlah seorang pelaut kesepian. Yang memeluk batu karang itu dengan kedua tangannya. Sementara menyaksikan rekan-rekannya tenggelam. Apa yang kemudian dia lihat. Dia sudah gambarkan. Dia bilang inilah penginjilan. Begitu mengerikannya kondisi. Tetapi ada pengharapan. Karena ada batu karang yang teguh itu. Tapi makin dia perhatikan lukisannya. Dia sadar. Saya belum melukiskan penginjilan. Sehingga akhirnya dia ulang lagi. Dia ambil kanvas yang baru. Dan kali ini dia mulai melukis kembali. Apa yang dia lukiskan saudara? Ternyata dia masih melukis hal yang sama. Dia melukis gambaran laut yang bergelora. Di mana di dalamnya terlihat ada awan-awan yang kelam. Ada langit yang gelap. Ada kilat yang menyambar. Ada kapal kecil yang hancur. Ada orang-orang yang berpegang pada serpihan-serpihan kapal yang hancur itu. Bahkan dia menggambarkan kembali batu karang yang teguh itu. Dan ada seorang pelaut yang memegang batu karang itu. Sambil menyaksikan temannya tenggelam. Tapi bedanya kali ini apa saudara? Bukankah lukisannya sama persis. Di sini justru bedanya. Kali ini dia menggambarkan pelaut itu. Yang ada pada batu karang itu. Sedang memeluk batu karang itu dengan satu tangan. Sementara tangannya yang satu. Meraih rekannya yang sedang akan tenggelam. Dan akhirnya dia menyelesaikan lukisan itu. Itulah penginjilan. Sebelum ada tangan yang terulur. Lukisan itu belum menceritakan penginjilan. Sebelum ada tangan yang terulur tidak ada harapan. Sebelum ada tangan yang terulur tidak ada kabar baik. Maukah saudara? Lagu yang kita nyanyikan tadi. Ulurkan tanganmu. Selamatkan generasi ini. Kiranya menjadi kerinduan kita. Sehingga bulan misi, bulan PI bukan hanya sebuah program. Tapi benar-benar keyakinan. Kita pemberita Injil. Yang dipanggil saat ini. Mengulurkan tangan. Untuk membawa generasi ini. Kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Tolong kami. Buka mata kami. Lihat sekeliling kami. Memandang ladang-ladang. Yang sudah menguning. Siap untuk dituai. Berikan hati yang berbelas kasih. Berikan kami tangan yang terulur. Menjangkau mereka. Bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.